Intro Fahmi Hussaini, suami yang ditinggal istrinya Anggi Anggraini kabur bersama mantan mengunggapkan fakta lain atas kasus yang dialaminya. Rupanya yang menginginkan pernikahan lebih dulu adalah Anggi Anggraini. Diduga pengantin asal Bogor itu ingin cepat menikah demi membuat mantannya, Adria Marlase merasa cemburu. Mulanya, Fahmi menceritakan awal mula perkenalannya dengan sosok Anggi Anggraini. Ia mengaku bertemu Anggi saat dirinya hadir di resepsi temannya yang kebetulan juga teman dari Anggi. Setelah bertemu tersebut, keduanya lantas menjalin hubungan asmara. Diceritakan Fahmi saat dirinya ingin melamar Anggi, wanita tersebut juga menyatakan jika dirinya sudah siap dan ingin berumah tangga. Ia menegaskan bahwa Anggi yang ingin langsung dinikahi oleh Fahmi. Lalu Fahmi pun menemui kedua orang tua Anggi dan menceritakan niat baiknya. Kemudian setelah dua minggu, setelah pertemuan itu, Fahmi pun bersama keluarga memberikan keserahan sebagai tanda jadi menikah. Fahmi memberikan keserahan sebesar 20 juta rupiah dari hasil menabungnya selama bertahun-tahun. Setelah itu, keduanya akhirnya menikah di 25 Juni 2023 di rumah Anggi dengan mas kawin berupa uang sebesar 225.600 rupiah. Fahmi pun kembali menegaskan bahwa pernikahan itu memang diinginkan oleh Anggi. Bahkan, ia menyebut Anggi juga mengatakan pada orang tuanya, ingin dinikahi hingga terjadilah pernikahan yang hanya sehari tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!